Luma nih Bencana longsor susulan di kilometer 16 jalur utama terngalai ponorogo memakan korban hingga tak sadarkan diri Akibatnya korban harus menjalani perawatan medis hingga dirujuk ke rumah sakit yang ada di Tulung Agung Longsor susulan yang memakan korban ini diketahui terjadi pada 1 September sekitar pukul 8 pagi Sebelum kejadian, korban atas nama Soekarno warga desa ngelingkis kesempatan Tugu sedang berada di dekat lokasi longsor Sementara itu, saat material longsor berupa batu terjun dari pukit, batu tersebut terpental hingga mengenai kepala korban hingga tak sadarkan diri Menanggapi hal ini, Kapolsek Tugu Ibtu Bambang Purwanto mengatakan bahwa pasca kejadian petugas yang ada di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap korban Korban langsung dibawa ke puskesmas Tugu, selanjutnya dirujuk ke Dr. Sudho Motrenggalek, kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Iska Tulung Agung Pada saat korban itu mau melihat proses evakuasi pembersihan Tiba-tiba ada batu yang turun dari tebing, kemudian jatuh ke aspal, mantul ke korban mengenai di kepalanya Pada saat itu terjatuh, kemudian dilakukan pertolongan dibawa ke puskesmas Pucanganak, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sudho Motrenggalek Input terakhir akan dirujuk ke Tulung Agung Sebelumnya diketahui bahwa demi keamanan di lokasi, petugas sudah memasang garis batas melintas di sekitar lokasi longsor lebih awal Namun karena ada sebagian warga yang nekat menerobos batas tersebut, hingga akhirnya ada yang menjadi korban Terima kasih telah menonton